Masih di News on the Spot bersama saya Aditya Warman. Pemisah pemerintah DKI Jakarta memperpanjang bantuan kemanusiaan bagi para pencari suaka yang kini ditampung di ex gedung Kodim Kalindres Jakarta Barat. Meski begitu belum ada kejelasan atas nasib pencari suaka yang mahalilitas, hanya berniat untuk transit untuk menuju ke negara tujuannya yaitu Australia. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita akan terhubung dengan rekan Jona Hamonangan bersama juru kamera ada Muhammad Riento dari Kalindres Jakarta Barat. Jona Hamonangan ini Pemprov DKI Jakarta ini akan memperpanjang begitu bantuan kemanusiaan untuk mereka dan sudah memberikan bantuannya untuk memperpanjang juga. Ini bagaimana kondisi di sana berdasarkan pemantauan Anda? Ya Aditya betul sekali Pemprov DKI Jakarta melalui dina sosial dan juga melalui dari Tagana atau taruh nasiaga bencana, berencana untuk memperpanjang khususnya bantuan kepada para pengungsi. Lebih tepatnya yang mengungsi di gedung Kodim Ekskalidres, di mana ada sekretar 1200 sampai 1400 pengungsi yang mengungsi, di mana mereka sendiri berasal dari Afganistan, Somalia, dan juga beberapa negara. Saat ini kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi real dari pengungsi, di mana di depan ini yang merupakan para pengungsi yang antri untuk mengambil air minuman, di mana air minuman ini disuplai langsung dari dina sosial, dari Tagana, dan juga dari beberapa sekumpulan masyarakat yang memang mereka ingin membantu, khususnya agar para pengungsi ini bisa mendapatkan suplai, seperti suplai minuman. Di mana saat ini bisa dilihat langsung bagaimana para pengungsi, mereka sedang menghitung kira-kira berapa dari perwakilan mereka yang bisa langsung mengambil, khususnya terkait dengan air minuman ini. Kalau kita lihat kondisi memang sudah cukup baik bila dibandingkan dengan beberapa waktu yang silam, dikarenakan memang untuk beberapa waktu silam bahkan sempat terjadi rebutan untuk mendapatkan, baik dari makanan, air, bahkan sampai juga snack untuk para, saya katakan untuk para remaja. Dan kalau kita lihat saat ini, dari kendaraan dari Tagana, mereka sedang drop dari makanan, di mana makanan ini bisa dikatakan sebagai makan siang untuk para pengungsi. Di mana makanan ini diantar langsung dari mobil logistik milik Tagana, dan itu saja ini akan langsung dibagikan kepada para relawan. Bila kondisi kesaharian yang bisa dikatakan menjadi rutinitas bagi para petugas, itu saja ini menjadi salah satu harapan agar mereka sendiri bisa makan atau bisa katakan mengkonsumsi, agar mereka sendiri juga bisa terjamin hidupnya. Nah, terkait dengan adanya kepengungsi ini, ini merupakan suatu realita atau fenomena sosial, di mana itu saja mereka sendiri akhirnya mengungsi, dikarenakan di negaranya sedang terjadi konflik, atau bisa katakan sedang terjadi ancaman, baik dari perang atau mungkin dari ancaman sosial lain, dan itu menyebabkan akhirnya mereka mengungsi. Tapi pada dasarnya mereka sendiri ke Jakarta atau mungkin ke daerah lain Indonesia, hanya sebagai tempat transit, atau bisa katakan sebagai negara transit, di mana mereka sendiri menginginkan untuk pindah, misalkan Australia, atau mungkin ke Amerika, New Zealand, di mana negara tersebut sudah mengeratifikasi khususnya protokol, tentunya menjadi harapan mereka agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kalau kita lihat saat ini, ini merupakan dari kepala pengungsi, yang mereka sendiri sedang duduk-duduk dan berdiskusi terkait dengan apa yang akan mereka lakukan, dan terkira-kira apa aktivitas yang akan mereka jalankan. Di mana itu saja mereka sendiri saat ini sudah berbaur, apakah mereka yang dari Afganistan, apakah mereka dari Somalia, dan beberapa daerah lainnya, dan itu saja merupakan suatu kegiatan. Bisa kita lihat saat ini di depan saya, ini merupakan dari petugas yang sedang mendatang, khususnya di mana pendataannya langsung dilakukan untuk mengetahui data dari para pengungsi sendiri, di mana data ini langsung terorganisasi, atau bisa katakan langsung terikot, khususnya di UNHCR, atau dari United Nations High Commission dari Refugee. Dan kalau kita lihat saat ini, kita akan memutari dari gedung lokasi dari X-Coding Kalidaris, di mana agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana kondisi real. Ini juga dari posko, dari Dinkes Promisi DKI Jakarta, yang di mana kosong, di mana itu saja menjadi harapan, agar para pengungsi bisa terjamin kesehatannya. Selain dari Dinas Kesehatan, juga ada bantuan, khususnya dari Siloam, di mana itu saja bantuan atau relawan ini menjadi salah satu solusi, agar para pengungsi ini bisa terjamin kesehatannya, atau bisa katakan bisa sehat agar mereka tidak terlalu sakit-sakit. Di mana itu saja merupakan jaminan dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baspedan, yang menjamin bahwa selama pengungsi berada di Kodim SK Dresni, ini kesehatan mereka terjamin dan maka mereka akan terjamin penuh. Terus saja terkait dengan tanggung jawab, ini memang tanggung jawab penuh dari UNHCR, namun dikarenakan lokasi atau bisa katakan masyarakat yang mengungsi ini ketempatan atau berada di Jakarta, maka mau tidak mau, dari Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan kewajibannya, yaitu memelihara dan menjaga mereka, mulai dari konsumsi makanan, obat-obatan, bahkan juga dari kehidupan sehari-hari. Dan ini adit ya, kalau kita lihat ini merupakan aktivitas keseharian khususnya dari para anak-anak yang mereka bahkan hanya beralaskan terpal seadanya, di mana mereka terus saja hanya bisa bermain dengan mungkin rekan, teman-teman sebayanya ya, bahkan mereka mungkin tidak mengenal, bahkan bisa dikatakan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di negaranya pada saat ini. Terus saja ini menjadi suatu kegiatan atau aktivitas yang, mungkin aku sekatakan menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan, atau mungkin sebagai masyarakat atau sebagai warga, kita harus bisa melihat ini sebagai rasa kemanusiaan atau rasa empati. Terus saja kondisi ini tidak diharapkan, apalagi negaranya dalam kondisi perang. Hal seperti ini merupakan hal yang cukup biasa, bila kita datang ke rumah detensi imigrasi atau pengungsi, di mana cukup banyak pengungsi yang harus mungkin lontang-lantung, atau mungkin tidak harus kemana, sedangkan di satu sisi, banyak sekali warga, warga masyarakat kaitris yang bahkan menolak keberadaan mereka, dikarenakan menganggap kenyamanan, atau juga bisa katakan takut terjadi dari hal yang tak diinginkan. Namun di satu sisi, adanya pengungsi ini juga membuka mata kita, bahwa pada dasarnya mereka sendiri juga tidak menginginkan, atau tidak mau untuk tinggal, namun tidak ada pilihan, dikarenakan memang kondisi atau mungkin kejadian dari yang terjadi di negaranya, maka mengakibatkan mereka harus pindah, atau mungkin harus mengungsi, dimana itu saja mereka mengharapkan adanya kedamaian yang ada. Untuk harapan, itu saja mereka sendiri masih mengharapkan untuk pulang ke negaranya, namun dengan syarat kalau negaranya harus damai, dan itu saja akan ada jaminan dilakukan. Namun terkait dengan adanya hal ini, ini memang berbalik kepada individu masing-masing, apakah mereka sendiri masih ingin untuk pindah ke negara seperti Australia, di mana negara sudah resettle, atau juga mereka ingin kembali ke negaranya. Dan ini kalau kita lihat, ini kita mengarah ke arah toilet, di mana kalau kita lihat kondisinya sangat memprihatinkan, di mana ini toilet ini berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana ada sekitar 5 toilet, bahkan kita katakan dengan kondisi yang seadanya. Sedangkan untuk suplai air, ini berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana suplai air dilakukan secara terus-menerus, dan ini merupakan kondisi real dari para adanya pengungsi yang ada di lokasi gedung Escalitris ini. Saat ini memang dari terkangkis sedang melaksanakan resupply atau pengisian ulang, dimaksud saja resupply ini dilaksanakan agar para pengungsi bisa tetap, bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Aditya Jona Monangan, terima kasih atas laporan Anda, semoga permasalahan ini segera selesai, dan ada jawaban yang real, begitu yang mereka nantikan selama tinggal di Indonesia, apakah mereka harus menuju ke negara yang mereka tuju, atau mereka harus kembali ke negaranya. Dan semoga permasalahan ini tidak menjadi gesekan, ataupun masalah baru bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Jona Monangan, pemisah itulah laporan rekan kami Jona Monangan, dan juga Muhammad Rianto langsung dari kawasan Kalitris, Jakarta Barat.